hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube dapur gue sabi apa kabar kalian teman teman semoga semua dalam keadaan sehat wafiat ya ayo kerja semangat disini aku akan bikin pesanan banyak banget menunya open veo kemarin hari rabu teman teman disini ada lukis, cennil, pepon dan lain sebagainya kita simak videonya setelah yang satu ini ya oke teman teman kita langsung simak aja video berikut yang memperlihatkan pekerjaan butut tikang saya abrek abrek ya ini sebelumnya aku bikin restock dulu untuk peye ya teman teman kebetulan ada pesanan dan aku bikin agak lebih juga disini aku bikin peye kembang goyang teman teman bisa lihat proses pembuatannya ya tapi mohon maaf seperti yang sebelumnya aku pernah bilang untuk resepnya aku belum bisa sharing sama teman teman ya resepnya khusus untuk kelas kembang goyang kalau teman teman tertarik silahkan aja join kelasnya ya bukan berarti pelit tapi ya sedikit untuk menghargai teman teman di kelas ya teman teman oke teman teman bisa menempat nebak aja disini proses pembuatannya dan nanti aku juga kasih sedikit tips-tips bocoran bagaimana untuk membuat kembang goyang yang ringnya oke disini ada tepung-tepungannya teman teman campur aja langsung dengan santan kemudian ada bumbu-bumbu-bumbu lainnya seperti gula garam dan lain sebagainya ya teman teman silahkan aja kalau teman teman mungkin suka kencur bisa juga dimasukkan ya kemudian setelah mendapat kekentalan yang pas kalau untuk bikin kembang goyang teman teman gak boleh terlalu encer ya kalau terlalu encer itu nanti rempeyanya itu makan minyak nyerap minyak maksudnya disamping nyerap minyak nanti hasil rempeyanya jelek juga warnanya dan juga nanti mengkeret hasilnya gak akan mengembang disini juga aku sudah punya ini untuk topinya ya teman teman disini aku punya kacang sangrai yang aku open sebelumnya kenapa harus di open gak ada apa ya gak ada keistimewaan tertentu gak ada teman teman biasa aja teman teman kalau mau pakai kacang yang mentah pun bisa ya cuman kalau memang pakai yang mateng yang sudah di oven itu jadi kayak yang lebih tahan lama gitu kemang goyangnya ya dan juga warnanya akan lebih bagus kemang goyangnya karena masaknya gak terlalu lama jadi kacangnya tuh udah kering kan udah mateng jadi masaknya gak terlalu lama hasilnya pun nanti kemang goyangnya bagus ini resepnya khusus ya teman teman ini resep aku pakai khusus untuk kemang goyang untuk rempeyanya kemang goyang jadi dia gak memakai resep pada umumnya ya aku takatik sendiri teman teman karena review dari anak anak kalau makan kemang goyang itu rempeyanya kemang goyang itu kok menggigit gitu di mulut tajam banget gitu jadi ngelukuin mulut bisa saryawan abis makan akhirnya terciptalah aku resep yang sekarang ini nah sebelumnya itu sudah ngalamin trial error juga ya teman teman oke setelah selesai dengan kemang goyang disini kita lanjut untuk memproses gula ini gula nanti untuk apa namanya untuk lupis dan jenil kemudian juga untuk bikin enten disini aku sudah ngerendam beras ketan untuk lupisnya aku kasih sedikit pasta pandan biar hijau nya bagus ya kemudian aku juga sudah ngukus kelapa tadi sekaligus ya teman teman sekalian ngukus kelapa sekalian bikin gula nah sekarang sambil menunggu kelapa mateng dan gulanya kental kita bungkus lupisnya di video kali ini aku membuat lupis gak banyak teman teman biasanya aku bikin banyak banget ya kalau khusus PO lupis kali ini gak banyak bikinnya cuman bikin sekilo aja nah untuk sekilo ini kalau aku ya teman teman dapetnya 65 biji kurang lebih 65 untuk lebar daunnya sendiri kurang lebih 4 jari gitu ya teman teman aku gak ngukur gak ngukur pake mistar cuman pake jari aja 4 jari gitu lebarnya jadi hasilnya 65 ngisinya penuh ya jangan sampai kopong sebenernya gak apa-apa ngisi gak penuh tapi saat membungkusnya teman teman harus padetin harus pasak gitu ya gak boleh ada celah gak boleh ada lubang-lubang di ujung-ujungnya seperti ini ditekan-tekan ke bawah nah kayak gini harus padat ya kunci untuk membuat lupis yang padat dan kenyal itu maaf teman teman agak serak dikit oke kita lanjut ya maaf tadi agak serak udah minum dulu kunci untuk membuat lupis yang padat itu itu tuh bukan karena obat-obatan karena belum ya kalau orang bilang bukan teman 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 bisa membuat yang sehat sehat tanpa obat-obatan apa-apa yaitu dengan bungkus yang padat kemudian rebus yang agak lama itu teman teman akan sudah mendapatkan hasil lupis yang memuaskan nah sekarang kita akan merebus lupisnya kurang lebih satu setengah jam sementara gula di sebelahnya sudah sudah matang dan mengental ya teman teman aku bungkus untuk nanti lupis dan jendilnya aku langsung bungkus ya teman teman malam ini juga ini aku udah ngerjainnya di jam kurang lebih tadi mulai kerja itu maghrib teman teman nah ini mungkin udah jam 8 atau jam setengah 8 ya aku bungkusin dulu untuk kinca untuk lupis dan jendil kemudian lanjut untuk membuat enten enten itu untuk kelapa ya untuk bugis teman teman jadi aku buka PO ini rame-rame barengan menunya agak banyak yaitu ada lupis cendil ada bugis ada kelepon juga dan ada rempeye jadi 4 menu untuk PO hari rabu rabu ya teman teman oke ini lanjut kita masak entennya karena kelapanya sudah aku kukus juga tadi ya teman teman jadi tinggal menyusurkan airnya aja dan langsung diaduk-aduk aja sampai mateng ya teman teman oke singkat cerita singkat video ini dia udah mateng sudah 1 jam 40 menit tadi aku teman teman keasikan untuk bikin sesuatu jadi aku lupa matiin 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 kompornya dia tutup nyala jadi total mengukusnya eh mengukus merukusnya itu 1 jam 40 menit disingkat lagi ini aku udah selesai untuk membuat adonan untuk cendilnya nih teman teman ini terdiri dari tepung beras ya cendilnya tepung beras dan tepung kanji ini dia tadi hasil unti kelapanya udah jadi teman teman cakep banget warnanya manisnya pas asinnya pas murih pokoknya kemudian itu juga udah mateng dan sekarang kita itu apa ya itu lupis teman teman lupisnya udah mateng kita tiriskan nanti besok pagi baru kita buka supaya hasilnya bagus ya teman teman jangan panas panas dibuka nanti binyak lembek nah ini adonannya tepung beras tadi yang udah kita masak ya teman teman sama sama santan sama santan kita tambahkan dengan setelah dia dingin kita tambahkan dengan tepung kanji atau tepung tapioca diuleni sampai kali seperti ini ya teman teman nah ini adonannya padat kita akan bagi dua kita beri warna masing-masing nah untuk warna bebas aja sesuai selera teman teman ya disini aku kan memakai pewarna pasta pandan sedikit supaya warnanya hijaunya gak terlalu gonjreng kemudian diuleni kemudian setelah itu selesai diuleni setelah menjadi warna hijau aku langsung ulenin lagi untuk yang warna ungu teman teman biasanya bikin cendil itu ribet ya teman teman ribet lengket banget dan harus langsung nyemplung nyemplung gitu ya ke air aku saranin pakai resep aku aja nih teman teman ini enak banget teksturnya juga pas banget sudah pas sesuai dengan takaran aku nanti cantumin resepnya di kolom komen e di kolom komen kan kan di kolom deskripsi teman 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 bisa nonton ya nanti ya nah ini kita sisikan semua tadi aku tinggal istirahat ya teman teman kemudian bangun lagi di jam 1 aku sengaja tidur cuma sebentar karena takut ketelatan nanti kejar-kejaran sama ini ya kurir paksel jadi aku bangun agak pagian untuk langsung nyetak cenil yang malam tadinya aku bikin adonannya jadi tadi setelah bikin adonan dua warna aku bungkus plastik ya teman teman kemudian bungkus plastik yang rapat disimpan dulu tinggal tidur dan kemudian bangun tidur ya ngerjain cenil ini ya teman teman dipiling-piling aja dan ini enggak lengket teman teman bisa langsung diisi aja dengan kanci tangannya sapioka maupun dengan terigu langsung dipulung-pulung dan ini bisa ditumpuk teman teman jangan khawatir ini enggak akan lengket jadi teman teman kalau bikin banyak banyak cenil gitu enggak usah khawatir teman teman bisa pulung-pulung dulu piling-piling dulu adonannya ya sampai selesai baru kemudian direbus jadi enggak perlu langsung masuk ke rebusan air rebusan gitu ya teman teman ini aman kok recommended resep ya teman teman masih luka katik sendiri ini aku kerja karena banyak kerjaan jadi aku kasih apa ya kasih batasan waktu gitu loh teman teman ini misalnya untuk cenil jam 1 aku mulai ngerjain maksimal itu jam 2 itu harus sudah selesai benar-benar matang ini cenil jadi tadi aku memilih-milihnya agak ngebut ya teman teman karena memang benar-benar aku ngerjainnya sendiri ini di pagi butat jadi harus ngebut untuk ngejar target waktunya ngejar deadline nya kalau enggak gitu nanti aku akan kewalahan teman teman kesiangan enggak mau puring-puringan sendiri nantinya kalau kerja kesiangan jadi cara memasak cenilnya teman teman kita didikan dulu airnya setelah air mendidih itu airnya itu ditambahkan dengan minyak ya jangan lupa supaya cenilnya enggak terlalu lengket nantinya dia lengket tetap lengket tapi enggak terlalu lengket ya teman teman tambahkan minyak goreng jangan minyak jelantah minyak goreng yang baru ya nah setelah itu baru masuk setelah mendidih airnya baru masuk cenilnya nanti dia akan mengapung sendiri ya teman teman mengapung sendiri setelah mengapung baru angkatnya mengapung diangkat kemudian kita setelah selesai yang warna hijau kita masukkan yang warna warna ungu enggak perlu penambahan minyak kalau misalnya bikin sedikit cukup sekali aja ya teman teman kecuali misalnya teman teman bikin banyak gitu ya baru bisa setengah jalan itu tambahkan sedikit lagi minyaknya supaya tetap enggak lengket ya maksudnya itu enggak lengketnya itu saat dingin nanti cenilnya ya teman teman jadi kalau teman teman bikin cenil enggak langsung ditaruh di kelapanya teman teman bisa tambahkan minyak kalau misalnya teman teman mau langsung diadukin ke kelapa setelah diangkat dari air panas seperti ini langsung masuk kelapa enggak usah dikasih minyak langsung aja ya direbus seperti biasa nah lihat teman teman ini hasilnya hasil dari cenil tepung beras teman teman lihat sendiri ini cantik sekali enggak lengket enggak terlalu kenyal enggak terlalu keletes keletes pokoknya teksturnya pas banget biasanya kalau resep aku juga punya resep yang pakai kanci dan pakai terigu tapi aku udah lama tinggalin resep itu ya teman teman setelah nemuin enggak sengaja resep ini resep dengan tepung beras jadi aku beralih ke resep tepung beras setiap kali membuat cenil teman teman bisa niru ya nanti aku cantumin di kolom deskripsi oke teman teman ini setelah selesai cenil kita lanjut untuk membuat apa namanya klepon ini klepon udah sesi sekiannya ya teman teman ini udah mau subuh aja lihat ini udah selesai udah dapet banyak aku teman teman gak usah lah aku kamerain dari awal ya jadi ini kemarin juga beberapa hari yang lalu aku sudah upload tentang adonan telepon ya sekarang teman teman liatin aja proses untuk gak teru waktu membuat POan dengan banyak menu banyak sekali yang ngeluh gak mau katanya bikin telepon Bali karena repot banget susah pecah-pecah terus mbak Tuti aku tuh gak bisa banget mending bikin telepon yang biasa aja aduh teman teman yang namanya membuat segala sesuatu membuat di awal-awal itu ya itu tuh pasti susah aku sendiri juga bisa sampai saat-saat kayak sekarang itu juga melewati tahapan-tahapan pecah lah bentuk yang gak jelas lah teksturnya yang gak bener lah karena resepnya yang gak bener proses yang gak bener nah belajar dari kegagalan-kegagalan itu akhirnya bisa seperti sekarang teman-teman dan dengan senang hati aku berbagi ilmu juga ya di kelas telepon Bali jangan khawatir gak bisa kalau dipelajari beberapa kali mungkin ya udah pasti bisa teman-teman lihat ini gak susah ini sama kayak empe-empe kok bikinnya tuh kita bolongin bagian tengahnya kemudian kita masukkan cairan gulanya langsung tutup jadi deh telepon itu tuh telepon udah pada matang semuanya ya teman-teman dan ini hari sudah pagi sudah di jam 6 jadi aku batasin tadi waktunya mulai ngerjain telepon di jam 2 itu harus selesai di jam 6 ya teman-teman ini dan alhamdulillah selesai di jam 6 aku lanjut untuk membuat vila untuk bugis jadi bikin vila dulu karena kita akan butuh vila yang dingin untuk nanti dimasukkan ke pinggulannya langsung aduk-aduk aja bahannya untuk resep insya Allah nanti aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ini udah matang kemudian aku lanjut untuk bikin bugisnya nah aku liatin dulu penampakan telepon aku kayak gini teman-teman cakep ya kendut-kendut ya ini beratnya kurang lebih 12 gram per kelepon ya sebelum diisi dengan isian ini dia bugisnya udah matang separoh aku bikin 2 sesi ya teman-teman total semuanya bugis itu ada 80 pas banget aku dapet 80 ini dibantu sama Cisa untuk memasukin apa namanya kelapanya ke dalam bungkusan finishingnya dibantu sama Cisa dan ini dia penampakan lupis kita sempurna banget aku puas banget ini kenyal ya teman-teman ini kenyal gak lambek dan kemudian inilah hasil dari kerjaan aku semalaman cuma tidur 1,5 jam ada lupis cenil kemudian ada bugis mandi bugis berendam kemudian ada 27 pak telepon bali ini dia oke teman-teman kita kayaknya sudahi dulu sampai disini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dari lama maupun subscriber baru terima kasih sudah join disini sampai videonya selesai semoga bermanfaat ya teman-teman dan aku sudah sampai disini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh